Terima kasih telah menonton Desember tahun 2019 oleh mantan presiden SBY dan di tahun inilah untuk pertama kalinya tampil di kompetisi profesional Proliga 2022 Meski menjadi tim debutan, Bogor Lavani tampil dengan baik dan berhasil lolos ke grand final Proliga 2022 dan pada laga grand final Bogor Lavani akan menantang Surabaya Bayangkara Samator Berikut admin sajikan, perjalanan Bogor Lavani dalam ajang Proliga 2022 Bogor Lavani mengawali debutnya di Proliga 2022 dengan meraih kemenangan Saat melawan Kudus Sukun Badak, Bogor Lavani meraih kemenangan dengan skor 3-1 Dan, secara total, Bogor Lavani meraih 2 kali kemenangan dan 3 kali kalah Dalam memasuki putaran kedua Proliga 2022, Bogor Lavani tampil jauh lebih baik Dari 5 kali pertandingan yang dijalaninya, Bogor Lavani memenangkan 4 pertandingan Dan pada saat melawan Kudus Sukun Badak, Bogor Lavani menang dengan skor 3-0 Saat melawan Surabaya Bayangkara Samator, Bogor Lavani menang dengan skor 3-1 Kemudian saat menghadapi Jakarta Pertamina Pertamax, Bogor Lavani menang dengan skor 3-0 Kemudian Bogor Lavani menang lagi dengan skor 3-1 atas Palembang Bangsum Selbabel Satu-satunya kekalahan di putaran kedua, saat Bogor Lavani melawan Jakarta BNI 46 Berkat penampilannya yang bagus, Bogor Lavani dinobatkan sebagai juara putaran kedua Proliga 2022 Tidak sampai di situ saja, tren positif Bogor Lavani berlanjut ke babak final 4 Proliga 2022 Saat itu Bogor Lavani mengalahkan Jakarta BNI 46 dengan skor 3-0 di babak final 4 Tetapi, Bogor Lavani sempat mengalami kekalahan saat melawan Surabaya Bayangkara Samator dengan skor 2-3 Meskipun begitu, Bogor Lavani tetap lolos ke grand final Proliga 2022 Lolosnya Bogor Lavani dipastikan setelah Jakarta Pertamina Pertamax kalah 1-3 melawan Jakarta BNI 46 Dan di babak grand final, Bogor Lavani akan menghadapi Surabaya Bayangkara Samator Itulah perjalanan Bogor Lavani sebagai tim pendatang baru hingga berhasil lolos ke grand final Proliga 2022 Sumber ini diambil dan telah dirangkum dari proliga.co.id Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat Dan jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara like, share dan subscribe channel ini Terima kasih